Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif Dan responsif menanggapi request Konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Ramalan Zodiac Scorpio Di tahun 2024 Nah seperti apa Ramalan Scorpio di tahun 2024 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada Satu dekartu tarot Yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi Dan langsung saja Inilah Ramalan Zodiac Scorpio Di tahun 2024 ini Di poin pertama Untuk teman-teman Scorpio Di tahun 2024 Sepertinya manifestasi energi Kamu cukup positif ya Di tahun yang baru Di tahun 2024 Teman-teman Scorpio Akan terus merasakan Adanya hal-hal yang baik Akan terus merasakan Adanya hal-hal yang positif Yang terus menerus terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Sehingga bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Saya rasa memang Kamu juga tidak perlu Merasa cemas Tidak perlu untuk Merasa khawatir Dengan beberapa Keadaan-keadaan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena memang Dari awal tahun 2024 Teman-teman Scorpio Juga sepertinya Kamu akan terus Merasakan Keadaan-keadaan Yang baik Terus merasakan Keadaan yang positif Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Dalam hal rezeki Teman-teman Scorpio Saya rasa memang Tidak terlalu Mengalami kendala Walaupun memang Di fase-fase awal Tahun 2024 Kamu juga akan Merasakan Beberapa Tekanan-tekanan Masalah yang muncul Akan merasakan Tekanan Masalah yang terjadi Tapi ya Bersyukur selalu Bagi teman-teman Scorpio Kamu di tahun 2024 Akan terus berada Dalam situasi-situasi Yang baik Akan terus berada Dalam situasi Yang positif Di dalam kondisi Kehidupan kamu Secara Finansial Jadi dalam kondisi Finansial Dalam kondisi Kerezekian Teman-teman Scorpio Selalu merasakan Keadaan-keadaan Yang luar biasa Dan di pertengahan Tahun 2024 Sepertinya Emang teman-teman Scorpio Kamu juga akan Mendapatkan Hasil Dari kerja keras kamu Artinya apa Hasil di kerja keras kamu Di tahun 2024 Ini juga akan Menimbulkan Beberapa hal yang Baik Akan menimbulkan Beberapa hal yang Lancar Di dalam posisi Kehidupan kamu Sehingga Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Tahun 2024 Secara Kerezekian Kau bisa dikatakan Tidak akan Mengalami Kendala Tidak akan Mengalami Permasalahan Permasalahan Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi saya rasa Terus bersyukur Dan wajib Mensyukuri Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Pada posisi Tahun 2024 Dan bahkan Di posisi Akhir tahun 2024 Kamu juga akan Terus berpotensi Mendapatkan Keberhasilan Terus mendapatkan Kesuksesan Yang luar biasa Di dalam Posisi Keuangan Kamu Tapi kalau Kita berbicara Soal Kondisi Hutang Yang ada Memang Sepertinya Di dalam Kondisi Keuangan Bagi teman-teman Scorpio Kamu juga harus Berjuang Sendirian Dengan Apapun Yang ada Berjuang Sendirian Dengan Apapun Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena Saya rasa Bagi teman-teman Scorpio Kamu ketika Memiliki Beberapa Hutang Memiliki Beberapa Cicilan Tentu Ini juga akan Memberatkan Kamu Dan disini Hati-hati Hutang Yang terlalu Berlebihan Bisa Memunculkan Masalah Sehingga Di tahun 2024 Untuk Sisi Hutang Memang Masih Belum Bisa Terselesaikan Secara Seutuhnya Tapi Di satu Sisi Yang lainnya Ada Recik-recik Yang Lancar Yang Terus Didapatkan Dan Juga Dirasakan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Dan Kemudian Kita Berbicara Soal Usaha Dan Juga Pekerjaan Seperti Apa Kondisi Usaha Dan Juga Pekerjaan Scorpio Di tahun 2024 Seperti Yang Saya Bilang Tadi Memang Di tahun 2024 Ada Potensi Keberhasilan Ada Potensi Kesuksesan Yang Terus Muncul Ada Potensi Kesuksesan Yang Terus Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Teman-teman Scorpio Sehingga Apa Disini Saya Sampaikan Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Kamu pun Juga Harus Selalu Bisa Untuk Bersyukur Dengan Hal Yang Baik Bersyukur Dengan Hal Yang Positif Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Walaupun Di Awal Tahun 2024 Mungkin Kamu Juga Akan Tertatih Tatih Dengan Beberapa Situasi Yang Ada Tertatih Tatih Dengan Beberapa Keadaan Keadaan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Tapi Disini Saya Menyampaikan Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Kamu Harus Selalu Bisa Untuk Bersyukur Walaupun Di Awal Tahun 2024 Mungkin Ada Fluktuasi Yang Terjadi Tapi Dari Situlah Teman-teman Scorpio Mampu Untuk Terus Berjuang Untuk Bagaimana Bisa Untuk Menuntaskan Dan Menyelesaikan Permasalahan Yang Terjadi Jadi Saya Wanti-wanti Jangan Kaget Ketika Di Fase Awal Tahun 2024 Atau Mungkin Sampai Dengan Pertengahan Tahun 2024 Teman-teman Scorpio Mengalami Beberapa Sakit Hati Mengalami Pengkhianatan Dan Juga Mengalami Beberapa Kekecewaan Kekecewaan Yang Terjadi Karena Emang Di Awal Tahun Ada Beberapa Situasi Yang Kurang Bagus Tapi Di Pertengahan Tahun 2024 Lambat Laun Teman-teman Scorpio Sudah Mulai Mampu Teman-teman Scorpio Sudah Mulai Bisa Untuk Menyelesaikan Dan Menuntaskan Beberapa Persoalan Persoalan Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Saya rasa Kamu Harus Selalu Bisa Untuk Bersyukur Dan Terus Bersyukur Dengan Keadaan Keadaan Yang Baik Bersyukur Dengan Keadaan Yang Positif Yang Saat Ini Memang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Saat Ini Jadi Saya rasa Bagi Teman-teman Scorpio Ada Siklus Atau Mungkin Bisa Kita Katakan Ada Proses Yang Terus Berjalan Di Tahun 2024 Dan Pada Posisi Akhir Tahun 2024 Barulah Disini Saya Sampaikan Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Kamu Akan Berhasil Kamu Akan Mampu Untuk Meraih Keberhasilan Untuk Meraih Kesuksesan Setelah Melalui Perjuangan Yang Cukup Berat Jadi Saya Rasa Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Kamu Dalam Satu Keadaan Yang Saya Rasa Harus Bersyukur Terus Dengan Situasi Yang Baik Bersyukur Terus Dengan Situasi Yang Positif Yang Ada Di Dalam Kondisi Kehidupan Kamu Saat Ini Jadi Saya Rasa Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Terus Mensyukuri Keadaan Yang Baik Terus Mensyukuri Keadaan Yang Positif Yang Ada Dalam Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Dan Kemudian Kita Bahas Soal Posisi Asmara Seperti Apa Soal Kondisi Asmara Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Secara Posisi Asmara Disini Kalau Bisa Kita Katakan Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Secara Asmara Bagi Yang Sudah Berumah Tangga Di Dalam Posisi Tahun 2024 Memang Kamu Juga Harus Mampu Harus Mampu Untuk Apa Harus Mampu Untuk Terus Menjaga Keseimbangan Emosi Di Dalam Rumah Tangga Memang Ada Beberapa Cekcok Ada Beberapa Emosi Emosi Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Rumah Tangga Kamu Tapi Yang Jelas Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Di Dalam Asmara Rumah Tangga Memang Keseimbangan Emosi Merupakan Hal Yang Betul Harus Dijaga Ketika Ini Bisa Dijaga Maka Otomatis Ini Juga Akan Menimbulkan Hal Yang Baik Ini Juga Akan Menimbulkan Hal Yang Positif Yang Tentu Sejek Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Saya Rasa Bagi Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Kamu Tidak Perlu Khawatir Selagi Di Dalam Urusan Rumah Tangga Ada Emosi Yang Bisa Dijaga Saya Yakin Betul Ini Juga Akan Memberikan Hal Yang Baik Yang Akan Memberikan Hal Yang Positif Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Kemudian Pengertian Pemahaman Yang Baik Dan Juga Akan Memunculkan Beberapa Hal Yang Positif Juga Di Dalam Rumah Tangga Dalam Kondisi Keuangan Saya Rasa Tidak Terlalu Menjadi Problem Tidak Terlalu Menjadi Persoalan Persoalan Yang Harus Dihawatirkan Secara Belebihan Karena Di Dalam Posisi Rumah Tangga Kamu Juga Akan Terus Merasakan Hal Hal Yang Baik Akan Terus Merasakan Hal Hal Yang Positif Yang Akan Terus Muncul Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Secara Keseluruhan Jadi Terus Bersyukur Dan Wajib Bersyukur Dengan Hal Yang Positif Wajib Bersyukur Dengan Hal Yang Baik Yang Terus Muncul Yang Terus Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Saat Ini Dan Bagaimana Dengan Yang Belum Menikah Apakah Ada Potensi Untuk Menikah Di Tahun 2024 Sepertinya Emang Perjuangan Hasil Tapi Memang Untuk Menikah Di Tahun 2024 Itu Juga Butuh Banyak Perjuangan Termasuk Untuk Melepaskan Beberapa Halangan Dan Juga Rintangan Rintangan Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Saya rasa Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Skorpio Untuk Bisa Menikah Di Tahun 2024 Memang Banyak Sekali Halangan Halangan Yang Harus Diperhatikan Ada Empat Halangan Yang Harus Diperhatikan Pertama Adalah Perjalanan Kamu Di Dalam Menjalani Hubungan Asmara Memang Di Tahun 2024 Ini Tidak Mulus Mulus Ada Lika Liku Yang Harus Diselesaikan Dan Yang Kedua Ada Beban Beban Yang Memang Harus Dilepaskan Artinya Ada Unek Yang Yang Mengganjal Ada Beberapa Hal Yang Yang Menghambat Kamu Dan Kemudian Dari Pihak Keluarga Kamu Lalui Dengan Pasangan Kamu Dan Yang Terakhir Adalah Masalah Biaya Masalah Biaya Juga Sedang Dipikirkan Sedang Digodok Supaya Bisa Memberikan Hal Yang Baik Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Teman-teman Scorpio Jadi Memang Ada Potensi Untuk Itu Tapi Empat Hal Ini Harus Betul-betul Bisa Untuk Diperhatikan Dan Bagi Yang Single Bagi Yang Jumlu Sepertinya Kamu Masih Terjebak Dalam Kekacauan Yang Terjadi Sehingga Kamu Jangan Terburu-buru Jangan Tergesa-gesa Untuk Mendapatkan Pasangan Karena Kalau Kamu Tergesa-gesa Untuk Mendapatkan Pasangan Ini Juga Akan Mendapatkan Hal Yang Saya Rasa Kurang Begitu Bagus Di Dalam Kehidupan Kamu Jadi Saya Rasa Teman-teman Scorpio Harus Lebih Berhati-hati Dengan Keadaan Yang Terlalu Yang Terjadi Akan Menyakibatkan Kesalahan Yang Sama Yang Terulang Kembali Jadi Seperti Ini Untuk Teman-teman Scorpio Sekian Dari Saya Mohon Maaf Ada Kesalahan Resonate Semua Tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman Sekalian Ada Hal Yang Baik Jadikan Sebagai Motivasi Sebagai Referensi Dan Apabila Ada Hal Yang Kurang Baik Jadikan Sebagai Bentuk Kehatian Jaya Waparokatuh